Bapak di syurga kami berdoa dalam nama Yesus ya Bapak Agar engkau berbicara kepada anak-anakmu ya Tuhan Melalui firmanmu ya Tuhan Dan Bapak kami bersyukur ya Tuhan Karena engkau telah memulakan suatu pekerjaanmu ya Bapak Melalui punya dan punya bahan Dan Bapak kami percaya juga ya Bapak kau berbicara kepada anak-anakmu Melalui pembertahan firmanmu ya Tuhan Terima kasih Tuhan Kami bersyukur dan terima kasih ya Bapak Dalam nama Yesus kami berdoa Amen Tadi saya tanya-tanya kepada Tuhan Apa yang saya mengkongsi sebab Juga saya cakap Saya sampai ke kerja Masih lagi waktu saya mongsi Saya tak tahu apa yang nak kongsi Jadi Sebenarnya saya ada pendalaian Yang saya nak kongsi Tetapi Apabila saya tanya kepada Tuhan Lagi sekali Jadi Tuhan saya datang awal tadi Tuhan saya tanya-tanya apa yang saya mengatakan Apabila saya tanya Tuhan Berikan saya satu perkataan Oke Yang pasti sanggup Cuma kita jangan berdoa Jangan berdoa Jangan berdoa Yang pasti berharap Oke Mari kita pergi ke Yohanis 16 Ayat 33 Ayat 33 Semuanya itu dikatakan kepadamu Supaya kamu Berdoa Damai sedatera Dalam dunia Kamu menderita Pemanyayaan Tetapi kuatkanlah hatimu Aku telah menalahkan dunia Amen Tetapi kuatkanlah hatimu Aku telah menalahkan dunia Maksudnya Apa jua penderitaan Apa jua masalah Ataupun Apa jua situasi Kita sedang alami sekarang Oke Yesus mengatakan Kuatkanlah hatimu Karena Yesus telah menalahkan dunia Maksudnya Yesus pun pernah mengalami situasi itu Tetapi Dia bukan Kalah dalam situasi itu Dia tidak kalah dalam situasi itu Tapi dia telah menang dalam situasi itu Begitu juga dia mau kita Menang dalam apa jua situasi Yang kita sedang alami Hari ini Dalam keluarga kita Dalam pekerjaan kita Dalam kehidupan pribadi kita Oke Yesus mau kita Percaya kepadanya Dan andalkannya Amin Kemungkinan kita Merasa sepertinya Kita seorang sahaja Yang sedang Berperang Oke Sepertinya kita seorang Sedang-sedang berperang Melawan masalah itu Kita sedang Berperang Untuk keluar daripada masalah itu Untuk keluar dari situasi itu Tetapi Oke Kita sedang berperang Yang sedang berperang Kita menggunakan segala kekuatan kita Segala kepandaian kita Untuk cari jalan-jalan Untuk Untuk berperang dalam hal itu Ada Ada rasul Rasul Siapa ada Daun pernah mengatakan Raja Daun pernah mengatakan Masmur 47 Saya rasa Masmur 44 Masmur 44 Ayat ke-6 dan ke-7 Ayat ke-7 dan 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 ke-7 Amin Anda terus mengatakan disini Tetapi Tuhan yang memberikan kita kemenangan Daripada para Lawan kita Daripada orang yang menentang kita Daripada orang yang membenci kita Daripada orang yang mengatakan Tuhan yang palsu terhadap kita Amin Kita tidak perlu membuktikan hal itu kepada mereka Eh saya tidak bersalah Amin Biar pun apa mereka mau kata kita bawa itu dalam doa rakat Biar Tuhan yang berperang bagi kita Amin Di saat kita memberikan Tuhan Untuk take over hal itu Dari saat kita berikan Tuhan Engkau yang bertindak mulai sekarang Kemenangan yang ada di tangan kita Amin Selanjutnya mengatakan kita lebih dari Kemenang dalam Kristus Yesus Amin Jika kita masih lagi berputar Para masalah itu dan tidak mau melepas Dan tidak mau Tuhan yang bertindak bagi kita Kemungkinan kita tidak boleh menjadi lebih dari Kemenang itu Amin Kemungkinan kita rasakan bahwa Saya sudah selesaikan hal itu Tetapi yang akan Melanggar balik Amin Saya pernah lari Banyak kali macam itu Dengan kekuatan saya Dengan Dengan Kepandangan saya Saya akan cuba Settle Masalah Tetapi Masih lagi macam itu Masih lagi macam itu Amin Dan Saya pun berdoa Saya pun berdoa Kenapa Tuhan Kenapa Allah Jadi Amin Satu saja Tuhan Anda saya Serahkan kepada saya Kenapa Kenapa kamu Mau bersusah-usah Sedangkan saya telah menalahkan Bermuda ini Amin Kenapa kita harus bersusah-usah Sedangkan Tuhan Yesus Telah mengalapkan dunia ini Dan telah memberikan Kemenang ke kepala kita Amin Kita harus Percaya Kepala Tuhan Dan serahkan masalah itu Kepala Tuhan Yesus Dan biar Dia yang Berperang bagi kita Amin Biar Apa situasi yang sedang ditalami Oke Biar apa situasi yang sedang ditalami sekarang Kita harus belajar Untuk serahkan Masalah itu Pada Tuhan Yesus Amin Masalah yang kita sedang alami Bukannya seperti Oh Saya seorang Saya penuh dengan masalah di dunia ini Mungkin masalah yang saya alami Ramin juga sedang alami Amin Mungkin Masalah yang saya alami Orang lain juga sedang alami Tapi sekarang- sekarang kita Kita seperti Aduh Tuhan Kenapa semua masalah saya Yang kena takutnya Tuhan Amin Tetapi Itu kalau kita buka Nata kita lihat Orang lain juga ada masalah dalam hidupnya Amin Orang lain juga ada masalah dalam hidupnya Ada juga situasi Di saat Wadah bergenora Dia pun Ada masalah sebegitu Tapi Tapi Kamu kan kita selalu Suka Letakkan otak kita dalam Satu kota Kamu pikir luar Yang berada Kotak itu Kita selalu Impin masalah semua Dalam otak kita Sampai kita Menjadi tension Tuhan Tuhan Mau datang gereja pun Susah-susah Sampai gereja pun Masih ada masalah Ya Masih ada masalah Kenapa Karena kita tidak Belajar untuk letakkan Masalah itu Kepada Tuhan Yesus Amin Kalau kita Belajar untuk letakkan Masalah itu Kepada Tuhan Yesus Amin Kalau kita datang ke gereja pun Pasti Tuhan Yesus Agar Memberikan kita Pembebasan Daripada masalah itu Amin Mari kita menyanyikan Laku Yesus Kekuatanmu Oke Jika dia benar-benar Kekuatan kita Belajarlah Untuk letakkan Terserahkan masalah itu Kepadanya Amin Jangan Jangan kita asyik Letak masalah itu Dalam kepala kita Sehingga kita Berasa sedih Aduh Tuhan Aku sedih Aduh Tuhan Aku sedih hati Aduh Tuhan Saya tidak tahu bagaimana Amin Ini orang kata Dalam bahasa English Piki-pati Yang orang kata Buat jamuan Kesedihan Tuhan Tolong Memang kita minta Tuhan Tolong Tolong Tetapi kita tidak Masalah itu Kepada Tuhan Amin 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 Ati Balik sini sekejap Saya mau Fikir Selamat menikmati